Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden, Cawapres. Namun, ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya itu, masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan, ujar Anies di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membenarkan pernyataan Anies. Ia katakan, tak ada resistensi dari para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, atas satu nama Cawapres yang sudah dikantongi Anies. Kata dia lagi, saat ini, baik Anies maupun KPP telah menyepakati satu nama bakal Cawapres yang akan dipasangkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024 mendatang. Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum-ketua umum partai, Ujar Willy di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Willy menambahkan, deklarasi bakal Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat 16 Juli 2023. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa proses deklarasi akan dilangsungkan lebih cepat. Tapi kalau ada waktu yang lebih presisi sebelum itu akan lebih bagus, Ujarnya. Tapi, untuk saat ini, Willy Enggan membeberkan ciri atau gambaran sosok dari Cawapres Anies itu. Ya nanti kita intip di kantong Mas Anies saja. Ya kami bersepakat biar Mas Anies yang menyampaikan, Ujarnya. Sebelumnya, PKS menyebut ada tiga nama yang masuk daftar Cawapres Anies. Ketiganya adalah HHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Terima kasih telah menonton!